Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anda semua? Intro Baik, hari ni ada kelainan sikit dari sesi sharing and caring kita Kita ada background music sebenarnya Bukan apa, sebenarnya nak memecahkan kebusanan anda Tadi tenang-tenangkan fikiran dulu pada hari ni Sampai kita santai-santai untuk semak bacaan BBMA Intro Ok, kita mulakan hari ni Bismillahirrahmanirrahim Hari ni 6 hari bulan Julai Jadi di hadapan anda ni kita tengok ada candle ataupun cat AUD USD Di sebelah kiri sekolah kita ada cat M15, H1 dan juga H4 Ok Saya nak sentuh Tentang bacaan BBMA Basic Jadi kita akan buka BBMA Basic yang kita akan buang Di kereta window ni Bukan apa, supaya mudah faham ataupun tidak lebih Tidak keliru anda semua Ok, sebenarnya Apa yang saya nak share dengan anda semua hari ni adalah Bacaan re-entry pada SOP SOP-SOP yang berkaitan dengan BBMA Ok Pertama kita buka di AUD USD di cat H4 Bagaimana membaca sebenarnya Ok Kita akan mula daripada bawah Kita akan mula daripada bawah Bermulanya candle arah Di sini ada Market Hilal Volume Market Hilal Volume ada candle arah kukuh Ok Candle arah kukuh di sini Perhatikan Dan setiap candle arah kukuh Dia akan membawa kepada re-entry yang valid Apabila price menyentuh Di karisan MLO Untuk membuat bacaan re-entry buy Jadi saya tandakan di sini untuk kemudahan anda Candle arah kukuh Mudah untuk kita baca ya tuan-tuan Ok Apabila kita dah jumpa candle arah kukuh Kita andaikan bahawa Cat kita sebenarnya baru berada di kawasan ini Jadi kita menunggu apabila Price sudah berada di kawasan ini Kita menunggu untuk bacaan re-entry Kita menunggu untuk harga bermain di kawasan MA510L Untuk membuat bacaan buy dan juga setup buy Ok Apabila price telah menghampiri Di kaisan MA low di Cat H4 Kita beralih ke Time frame Satu time frame yang lebih rendah Iaitu H1 Dan kita lihat apa yang kita dapat Tangkap di sini Seperti mana yang anda tahu Re-entry di time frame besar Akan membawa ekstrim di time frame yang kecil Tentukan Ok Jadi kita nampak di sini ada tak ekstrim Di time frame H1 Boleh nampak Ada time frame H1 Dia ada buat ekstrim Betul Ok Bila H1 telah buat ekstrim Kita nampak ada ekstrim di sini Dan kita beralih kepada satu Time frame Kecil iaitu time frame 15 minit Kita tengok 15 minit Dia mesti akan keluar setup Full setup Full setup ni maksudnya apa Dia akan ada Extreme dan juga MHB Tengok betul kat sini Extreme Kemudian dia akan keluar MHB Di kawasan ini Dia tidak boleh Dia tidak break Low BB Dia akan bermain di kawasan ini Kemudian keluar pula Candle arah kukuh di sini Bila ada candle arah kukuh Tuan-tuan Akan membawa Wajib ada re-entry Nampak Ok Bermakna di candle M15 Dia membuat full setup Extreme MHB Candle arah kukuh Dan juga re-entry So di antara Setup-setup yang kita baca tadi Ini adalah entry Yang paling kukuh Di sini sebenarnya Re-entry untuk Yang kita nampak tadi Yang paling bawah tadi Inilah re-entry dia Apabila kita berada Di kawasan re-entry tersebut Kita beralih kepada H4 Time frame Tengok apa yang perlu laku Di mana Nampak Di sini lah kita entry Kita tengok Macam mana dia pergi Dia pergi Dia pergi Dia pergi Dekat 50 ke 60 pip Ke 70 pip ni Tuan-tuan Saya tak nak kira Tepai sini lah So kita akan assume Dekat dia masuk Dan dia akan bermain Di kawasan ni So kita ambil 67-65 pips Nampak Begitu juga Kita tengok sekali lagi Kita tengok sekali lagi Di kawasan Ini Di kawasan ni Di kawasan ni Time frame H4 Ada re-entry bermain Di kawasan MA low Apabila candle bermain Di kawasan MA low Untuk mencari re-entry buy Jadi kita turun satu Time frame Time frame 1 hour Kita melihat Ada tak Perkara-perkara ekstrim Yang berlaku Yes Ada juga perkara ekstrim Yang berlaku di sini Candle keluar Dan candle tutup balik Tidak melepasi Galisan BB Jadi bila ada Muncul saja Situasi yang macam ni Buka time frame Yang kecil M15 Dan tengok ada tak Full setup Ok Dekat situ kita dapat nampak Full setup berlaku Di kawasan Ok Nampak Ekstrim MHP Membawa kepada MHP Dan membawa kepada Candle arah kukuh Dan candle arah kukuh Akan membawa kepada Re-entry di kawasan ini Candle arah kukuh Re-entry Dan membawa kepada Momentum-momentum Membawa re-entry lagi Ok Ni ada dua Ni ada satu entry Dan kita masuk sekali lagi Di entry yang kedua Di sini Ok Nampak Ada dua re-entry di time frame M15 Dan kita buka kepada One hour Kita tengok apa yang berlaku Nampak ada Ada dua re-entry di sini Ini pun ada re-entry di H1 Kita buka di time frame H4 Apa yang berlaku Yes Nampak M15 Di sini Nampak ada M15 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 M15